Kecelakaan lalu lintas baru saja dialami oleh drummer band Debu, Daud Abdullah, di tol Pasuruan Probolinggo pada Senin Dinihari. Ia pun mengalami luka berat hingga patah tulang di bagian kaki kanan akibat kecelakaan tersebut. Terlepas dari insiden itu, selain dikenal menjadi personil band Debu, Daud diketahui pernah menjadi bintang FTV. Diketahui, Daud Abdullah yang memiliki nama lengkap Daud Abdullah al-Daud lahir di Texas, Amerika pada 28 September 1988. Pria berusia 34 tahun itu merupakan anak dari pasangan Sheikh Fatah dan Laila Erickson. Daud Abdullah menghabiskan masa kecilnya di Amerika. Ia adalah adik kandung dari vokalis Debu, Mustafa. Dirinya bergabung dengan Debu saat masih berusia 14 tahun berkat pengaruh dari sang ayah. Dari awal bergabung hingga sekarang, Daud Abdullah memainkan darbuka. Diketahui, Daud Abdullah menikahi wanita asal Libya bernama Samah El-Kosli. Sebelum menetap di Indonesia, Daud Abdullah dan istrinya pernah menetap di Malaysia dan Turki. Selain dikenal menjadi anggota grup musik Debu, Daud Abdullah juga pernah membintangi FTV berjudul Bule Jadi Santri. Diberitakan sebelumnya, Daud mengalami kecelakaan di tol Pasuruan Probolinggo atau Paspro di kilometer 837, tepatnya di Kelurahan Pakistan Jiwono Asih, Kota Probolinggo, pada Senin 18 April 2022 dini hari. Mobil yang mengangkut enam penumpang yakni mobil Toyota Velfire itu menabrak bagian belakang truk. Insiden tersebut membuat dua rekannya asal Malaysia meninggal dunia. Dua orang juga mengalami luka berat dan dua orang lainnya mengalami luka ringan dalam kecelakaan tersebut. Sedangkan Daud Abdullah mengalami luka berat hingga kaki kanannya mengalami patah tulang. Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!